Jelang pelaksanaan pemilihan presiden, sebanyak 9.000 kaum ibu relawan perempuan tangguh Pilih Jokowi atau Pertiwi Jawa Barat menggelar apel siaga di gedung Sasana Budaya Ganesa Bandung Minggu Siang. Gelaran tersebut sebagai pembekalan antisipasi peredaran berita bohong atau hoax yang kerap terjadi di kalangan perempuan jelang pencoblosan. 9.000 relawan perempuan dari perempuan tangguh Pilih Jokowi Pertiwi, Jawa Barat berkumpul dalam gelaran apel siaga jelang pemilihan presiden April 2019. Gelaran yang berlangsung di gedung Sasana Budaya Ganesa Bandung Minggu Siang tersebut diikuti seluruh relawan perempuan Pertiwi dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Guna mempersiapkan sosialisasi dari rumah ke rumah lewat program yang digegas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo dan Marko Amin. Tak hanya mendapat pembekalan sosialisasi secara ramah dan positif, ribuan kaum ibu tersebut mendapatkan pepahaman mengenai antisipasi berita bohong yang masih berjelang pencoblosan. Dari waktu-waktu kita bekerja berdasarkan timeline dan sekarang kita sudah tidak lagi melakukan deklarasi tapi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah apel siaga. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil juga menjadi tim pengarahan pasangan Capres-Cawapres 01 memberikan suntikan semangat kepada para pendukung Jokowi Maru tersebut. Jadi mengklarifikasi dulu biasa, jadi sudah sesuai aturan, ini ada ibu-ibu tergabung dalam Pertiwi meminta disemangati, ya saya semangati, supaya yang namanya hasil akhir itu datang dari ikhtiar yang maksimal. Pihaknya pun mengklaim, tiga pekan jelang pemilihan Presiden, tren raihan suara pasangan nomor urut 01 naik signifikan. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.